Lima penyebar hoax dan ujaran kebencian di media sosial diciduk petugas Polres Jember, Jawa Timur. Perbuatan para pelaku diduga jadi pemicu bentrok antara bonek dengan anggota perguruan silat yang menewaskan dua orang. Lima penyebar hoax dan ujaran kebencian diperiksa di Satres Krim Polres Jember, Jumat pagi. Empat pelaku yang diperiksa masih di bawah umur dan berstatus pelajar SMA. Hoax dan ujaran kebencian disebarkan pelaku lewat WhatsApp dan Facebook. Akibatulah mereka terjadi bentrokan antara bonek dengan perguruan silat setia hati teratai. Dijerat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Sebelumnya, akibatulah pelaku bentrokan terjadi di Surabaya 5 Oktober lalu. Bentrokan menewaskan dua orang anggota perguruan silat. Ini sebelah saya yang ini, si Vani. Belum. Ini kelihatan, oh. Ini kelihatan, oh. Bonek, bonek, bonek. Bonek, 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 aman, aman. Betul. Oh. Terima kasih.